Halo semuanya, selamat datang di video selanjutnya Part 3 ini masih disponsori oleh Mas Eben Dan jangan kemana-mana geng Sekarang setelah part 3 ini selesai Kita akan masuk special edition lagi Masuk kepada Bang Dream Oke jadi jangan kemana-mana, nantikan aja Entah minggu ini atau minggu depan Pokoknya as always surprise untuk kalian semua Jadi sekarang sudah ada Sebelumnya gue udah nanya apa kabar belum ya kalian ya Pokoknya lah semoga kalian semua kabarnya baik-baik selalu Dan hari ini tersisa 8 lagu lagi Untuk menutup dan melengkapi part 3 kita hari ini Masih bersama Roselia dan Resesuilin Jadi mau langsung aja atau kita ngobrol aja? Langsung lah Oke, lagu pertama kita akan buka Dari siapa ini? Oh ini adalah lagu Roselia Tetapi ini diambil dari official audionya ya Official musiknya Jadi ini bukan konser dan ini bukan video klip Ini just audio Oke seperti apa Roselia membawakan lagunya yang berjudul Sanctuary Sanctuary Let's get it on everybody Oke Oh nikmati Oh Oh my gosh Fantastik sekali Sebentar Saya sebentar Saya berhentikan dulu Enaknya gini nih Kalau misalnya kita gak nonton visualnya ya kan Dan kita emang cuma dengerin audio officialnya Itu seakan-akan bisa merangsang theater of mind kita Daya hayal kita Daya imajinasi kita Seperti apa lagu ini Seperti apa visualnya di dalam kepala kita Itulah kelebihannya ya Kalau dengerin musiknya doang Jadi langsung aja kita masuk lagi Soundnya jauh lebih dewasa Oh ada dua vokal Oke Rendah dan tinggi Distorsinya Sangar banget Oh Dentingan keyboardnya Canon Ngunting Dunting Oh 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 Ada belakang Peggy pokoknya Gengs Luar biasa Gue gak tau ini dirilis tahun kapan ya Yang pasti Dari sekian lagu Roselia Yang sering Yang pernah kita reaction bersama disini Gue ngerasa Sound di lagu ini Benar-benar matang Dan jauh lebih dewasa dari sebelumnya Entahkah emang ini lagu baru Atau lagu lama Please Kalian yang tau Kasih Informasi Yang lebih lengkap ya Tetapi yang pasti Gue pengen bilang disini Benar-benar Soundnya jauh lebih dewasa Lebih matang Lebih berat Dan Lebih bijaksana Nah pokoknya Mantap sekali Oke My gosh Oke Turun lagi Untuk masuk ke pers 2 Oh Gitarisnya cuma main Bentikan aja Gengs Masuk lagi Oh Berubah drumnya Oh Gagak ganjil nih Drumlord Ganjil Oh Oh Oke Megu Oh Drumnya beda banget Oh 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 Ini ya Ini ya di kepala gue ya Karena kita gak ngeliat mereka Gak ngeliat penampilannya mereka Gue bener-bener Cuma dari audianya only Audionya Tok Bener-bener Itu gue gak terbayang Kalau Roselia Kalau lagu ini tuh Dibayangkan oleh Roselia Sejujurnya gue bisa Ngebayangin seperti itu Jadi imajinasi gue tuh Tidak seperti yang kita Tonton sebelumnya gitu Karena melihat Roselia Dengan segala kostum Eropan Style-nya ya Gue ngerasain ini jauh Lebih kayak Rocknya tuh Dramatis sekali Kayak emang Rocker sekali gitu Rasanya Soundnya ini Bener-bener Rocky sekali Soalnya Jadi gue gak bisa Kebayang Bahkan saking kuatnya Lagu ini ya Kuatnya sound disini Eh Pasti ngomongin Kuatnya sound Di lagu ini Itu bisa Ngejauhin gue Dari bayang-bayang Visual Roselia Tidak bener deh Gue kayak ngebayangin Ini bukan Roselia yang ngebawain Gokil Kuat sekali ini lagunya Keren Oke Berontak-berontak itu Megu mainnya Gokil Aiba mantap banget Oh Basnya berasa juga Ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding Oh Gak dikasih istirahat Oke Nanti 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 Sebenernya Anjay 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 I love this so much Mantap sekali Gengs gue gak ngerti kenapa mas Eben ngasih gue versi audionya kenapa gak live-nya gue pengen tau penampilan di lagu ini tuh seperti apa apakah emang belum ada live-nya ya tetapi ini bener-bener bikin gue pingsanya memanas karena emang lagunya tuh menurut gue ya sebentar, sebentar, sebentar gue pingsa istirahat dulu karena memang lagunya ini bener-bener dramatis sekali gengs kalau menurut gue udah pokoknya ini jauh lebih dewasa jauh lebih matang dari sebelumnya yang pernah kita reaction bersama ini penilaian gue pribadi ya karena inilah yang gue rasain mari kita lanjutkan lagi Miss Cannon saatnya ada di depan oh ada bagian ada oh bassnya oh suara air drum air drum tak oh masuk oke ketukan ganjil-ganjil kawasu yume no gru wuuh wuuuh 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 wuuuuh wuuuuh wuuuh megu oh tinggi banget aja waaah hey hey waaah waaaaaah waaah waaaaaaah waaaaaaah Tandu barusan, oh my gosh, everybody, I like this one. Benar-benar klimaks yang luar biasa, everybody. Benar-benar klimaks yang totalitas tanpa ada pesada, the best, the best, gokil. Maksimal sekali gengs, gue suka banget outro-nya. Viola, Cox, itulah Roselia dengan Sanctuary yang benar-benar membuat imajinasi saya kemana-mana. Karena luar biasa sekali lagunya mantap. Oke, kita langsung masuk ke lagu kedua. Masih dari Roselia lagi. Dan ini, ini sekarang live ya. Mereka live saat membawakan Neo Aspek. Seperti apa gengs? Langsung aja berharap seperti sebelumnya, membara dan membahana, kita langsung aja Roselia dengan Neo Aspek. Oh ini video klip nih. Oh iya. Oke. Oke. Oh live. Oke. Malu. Ini video klip live ini. Oke. Menarik nih, menarik nih. Keyboard ya. Megu suka banget begini nih. Oke. 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 Beri porusnya. Red Red Dance. Emang Megu nih bukan main nih. Oke, belum masuk red-nya nih ya. Oke. Belum masuk red-nya nih ya. Bukan hanya kuat karena dia adalah mantan seorang pegula, tetapi vocalnya juga powerful. Gox. Tetapi ya, satu hal yang bikin gue ngerasa agak berbeda, karena memang mungkin ini karena ada visualnya ya. Jadi gue kebayang banget seperti apa. Tetapi kalau tadi lagu sebelumnya tuh emang gue kayak langsung imajinasi gue tuh terbayang kemana-mana luas, ke sebelantara universal ini. Dan disini tuh emang agak berbeda, jadi agak terbatas imajinasi gue ketika sambil menonton visualnya. Tetapi dari visual ini kelebihannya adalah kita bisa melihat karakteristik dari mereka saat membawakan lagu ini. Dan ini ya sama yang menurut gue. Sangat cukup menggelegar lagunya. Disini tuh emang Megu nih favorit gue dah sekarang. Megu ini main drumnya tuh, aduh bukan main galak-galak-galak sekali. Sepertinya saat si Aiba jadi pegulat, Megu adalah pelatihnya. Oh powerful banget. Masuk lead gitar. Oke. I like this guitar. Dona day. Oh. Oh. Asik Ada aja selipannya Kenapa gak simple aja gitu Kenapa harus berontak 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 Kenapa harus begitu Megu Main kamu teribut sekali Oke gokil Ini dalamnya gokil banget ya sumpah Mampus lu ada letbacknya Aduh Dramernya I love you full Mateng banget ini suara drumnya Alright let's go lip solid Oke Balik kemiskinan Membangkitkan Aura musik dinamikanya Dinaikin turunin dulu sebentar Naik lagi Pelan-pelan everybody Sialan 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 Gengs Peace banget Give applause Untuk Megu pada drum Luar biasa Gue bener-bener fokus Gue gak sangka Sama sekali Gue tidak nyangka Sama sekali ya Karena ini cewek-cewek bisa bikin lagu yang Total sangar Mode on Mantep banget ini drummer kita Oh my god You took the music It's like You 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 Mantap banget Oke, fill in gitar di belakang Berontak, 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 berontak Mantap sekali Gue suka banget sih Kalau misalnya lagu langsung Habis mati Gokil banget itu lu bikin kayak tertusuk di dalam jiwa Mantap, gokil ya Dua lagu ini tuh bener-bener bikin gue ngebayangin Bagaimana proses rekaman mereka Ada gak sih behind the scenes saat mereka ini lagi pada rekaman Please banget kalau ada Gue mau lihat dan mungkin kita bisa reaction bersama Karena apa? Karena eh karena ini kebangetan Gokil banget gengs, gokil banget Aduh, luar biasa Dua lagu pembuka yang bikin kuping saya merana Karena memang ini bombastis, luar biasa, fantastis, amazing, awesome Buar, buar, dar, 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 gokil Oke Kita masuk ke lagu ketiga Lagu ketiga ini dari Siapa ini? Apakah? Apokalips lagunya siapa ya? Apokalips kayaknya lagunya Resesulien Iya gak sih? Kita masuk ke Resesulien berarti ya Kita langsung masuk ke Resesulien berarti nih Resesulien dengan Apokalips Dan ini Apokalips juga adalah official audio Jadi tidak ada video klip dan juga penampilan performance konser mereka Bukan live juga Ini benar-benar kita dibawa untuk berimajinasi kembali Mas Eben ini luar biasa ya Bisa aja ngebangun imajinasi saya Oke Kita langsung dengarkan Apokalips dari Resesulien Let's get it on everybody Jet lag langsung Dari yang ngerok-ngerok itu kan Distorsi-dorsi Dari distorsi-distorsi Bentar-bentar geng Dari distorsi-distorsi gitar Masuk nih ke Resesulien dengan Itu Resesulien itu Langsung bikin kita jet lag Ah aroma-aroma nuansa-nuansa elektroniknya begitu kental Dan itulah favorit kita bersama Terima kasih telah menonton! Oke Masih didominasi Amrisa ini Oh kenapa ini akan melakukan Bulgartenasi Amrisa ini Oke, aku suka ini. Luar biasa, gokil banget, gokil banget. Ini bikin capek ya. Sebenernya Rasa Sulani itu adalah lagu-lagu yang benar-benar menguras energi, geng. Karena baru 1 menit 17 aja saya di lagu ini udah mulai ngos-ngosan. Luar biasa, dinamika mereka itu campuran elektronik dan rocknya itu emang benar-benar bikin kita pengen headbang. Luar biasa. Lanjut lagi. Rachel, Rachel. Anjing, anjing, anjing. Astagfirullahaladzim. Ini nih, ini nih jagoannya Rese Suwilen. Emang suka bikin ngacak-ngacak lagu dengan gaya yang benar-benar out of the box. Dibawa kesana, kesini, naik, naik, turun, naik, turun, luar dalam, naik, turun, luar dalam. Uh, maju, mundur, goyang, kanan, kiri. Gokil. Gimana nggak ngos-ngosan? Anjing. Big time. Tis makin bisa. Bersambungan. Gimana dan berlangsung? Tidak. 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 Mama, ampun Gak mau pulang Mau nanti goyang Break it down Udah pake Gue diobok-obok banget di lagu ini Sumpah udah apa, ampun Ampun abangku, ampun Ini cewek-cewek Pada suka ngobok-ngobok orangnya nih Break it down 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 Leadnya diambil keyboard Oh my god, belum habis Oh my god Eh, ada asingan Ampun New road, new style, we are breaking, burning, so I'm wrong So come on, join the light One, two, three, let's go Oh my god What the fuck Okay Mak, mak gue capek, mak Aduh Aduh, ampun Ampun, ampun, ampun Resesuilin Emang lu ya Bukan main ini cewek-cewek pengobok-ngobok Hobinya Bikin kita jadi naik turun Luar biasa, apokal disini bener-bener-bener-bener sebuah kehancuran Bener-bener sebuah Uuh, apa sih, fenomenal sekali lah pokoknya lah Gue langsung pusing gengs Pusingnya bukan pusing negatif ya Pusingnya pusing positif karena emang gue gak terbayang This is so dynamic Bener-bener dinamika Musiknya itu naik dan turun, maju mundur Dan dibuat banyak karakter ketukan di dalamnya Kita gak bisa menebak abis ini akan seperti apa Ya kalau Roselia kan lulus tapi distorsinya kencang gitu ya kan Dua lagu tadi tuh reaction Nadanya tuh ya begitu Tapi kalau Resesuilin ini emang One of a kind lah menurut gue Kekuatan dinamika di dalam Menyatukan distorsi dan juga elektronik itu Emang dia mereka jagoan Jagoan sekali, jagoan banget Gak ada yang Gak ada yang apa ya menurut gue Gak ada yang minus disini tuh main musiknya menurut gue Gokil banget, meskipun menurut gue Kalau kita masuk ke ketukan drum ya Ketukan drumnya si Natsum ini gak begitu Ngeri dibandingkan Megu Tetapi secara keseluruhan ya Secara keseluruhan Resesuilin ini bener-bener pinter gitu loh Untuk menggabungkan elemen musik rock dan juga elektronik Itu menurut gue jagoan, jagoan Gokil Gokil Keren, 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 keren Gue gak kebayangin mereka cewek-cewek bisa seperti ini ya Mantap sekali Oke kita langsung masuk lagi ke lagu keempat Lagu berikutnya Dan ini berarti masih dari Resesuilin Ya Resesuilin Dan sekali lagi ini adalah Apa sih namanya Bukan video klip dan juga bukan live performance Ini adalah official audio Gue gak tau alasannya Mas Eben kenapa memberikan lagu ini Yang bener-bener cuma official audionya ada Jadi emang bikin kita tuh bisa ngebayangin lagu mereka tuh Emang imajinasinya tuh tidak terbatas Kayaknya seperti itu sih Tujuannya Oke langsung aja Dan ini adalah Resesuilin Di albumnya yang berjudul Revelation Dan lagu yang kita angkat kali ini adalah Polaris Seperti apa Polaris? Let's check it out Oke 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 Rocknya langsung berasa di depan Oh grande abis ini grande Berantem itu gitar sama keyboardisnya Saling adu jurus Saling adu jotos dalam satu perguruan Karena memang ini gitar dan keyboardnya saling-saling merau Waww 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 Ih gokil abis ini langsung ya Meskipun dibuka sedikit dengan nuansa-nuansa elektronik Tapi langsung nge-reverse gini Itu langsung nge-rock abis Itu dua-duanya berantem tuh gitar sama keyboard Ngisinya luar biasa parah menurut gua Wuh gokil Hmm bass nya dong Oke Oke, I like this one Ini masih biasa nih menurut gue Bahasa kenceng banget Oh, apa tuh? Oke Ini kuat banget Rachel ini pokalnya mantep banget Cusiin saya Aduh Mau Roselia kek nereseswilen kek Vokalnya emang ngehe semuanya lah Pokoknya gokil Oh, wow Oh, kan berantem datu tuh Oh, iya loh Hajar lagi gengs Oh, oke di puter lagi Uh, bassnya 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 Gokil banget ini Rachel Sambil nyanyi main bass begitu Gimana caranya Gokil banget Gokil banget Kimi Gokilacula Gokil Gokila Gokil Crab Gokil 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 Menirin, menirin, menirin! Oh iya! Rapat, rapat, rapat! Ah! 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 Anjiiis! Interlude Breach Entertainment! Sein banget! Kayak kumpulan Amuba lagi bercocok tanam! Mantep banget! Penuh kecil-kecil tapi rapih! Apa itulah pokoknya begitu? Oke! Ah! Husky vokal! Oke! Ah! Ah! Ampun! Aduh! Pokoknya emang goda sekali! Hehehe! Hehehehe! Hehehe! Waah! Hajar lagi! And! Wah! Hmmmm! membuangkan lu oke, gila oke, lead gitar juga main oh, dibikin layang-layang kita nih memang agak beda ya gengs antara Apocalypse dengan Polaris Polaris ini menurut gue agak-agak mendekati Roselia gaya-gayanya tetapi tetap ada karakternya Res Suilen juga memang dan elektroniknya tetap kencang tapi Apocalypse ini tadi menurut gue jauh lebih dinamik tuh lebih naik turun, lebih ngebawa suasana aroma dan segala musim dikumpulkan jadi satu kalau di Polaris ini memang agak flat tetapi apa ya ya megah juga gitu megah apalagi di bagian setelah interlude tadi ya setelah lead gitar kan itu udah masuk lagi tuh ke si vokalnya Rachel Rachel itu pake vokal yang gayanya jenisnya tuh namanya disebut Husky yang kayak gitu-gitu tuh ih, itu bahaya, itu bahaya bahaya kenapa? karena secara teknik itu lo harus apa namanya ngumpulin nafas baik-baik menjaga nafas dan suara tuh biar gak keluar terlalu banyak vokalnya jadi kan ditahan itu capek kayak suara orang ngos-ngosan tapi berbisik dan itu vokalnya udaranya yang dari mulut tuh jangan sampe keluar bah kayak gitu jadi vokalnya powernya tuh tertahan seperti itu aduh itu gokil badannya tuh bahaya gengs kalau dibisikin di kuping tuh beli-geli gimana gitu hahaha oke lanjut kita lanjut lagi masuk ke Roselia lagi Roselia dengan lagunya oke ini live ya aduh sebentar agak nyut-nyutan nih dikit Roselia dengan lagu yang berjudul dengan apa sih dengan lagu yang berjudul dengan hahaha Roselia song I am song I am apa gengs? kita langsung aja GASKAN EVERYBODY wow oke waaah mama mama ma hei 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 waaah 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 Kodok nih suaranya gitar ya. Sebentar, sebentar. Jauh berbeda banget antara sound saat di live, main live. Dengan sound di official audio itu berbeda jauh menurut gue. Yang paling terutama terdengar dengan pasti itu adalah sound drumnya. Di bagian live ini ya, di video live ini. Kenapa seringkali Roselia menggunakan suara drum itu yang agak lebih cenderung kering. Padahal di lagu officialnya itu sangat bulat sekali sound drumnya. Tapi disini agak dibuat jadi lebih kering. Entahkah ini berbeda era ataukah berbeda tahun gue juga gak ngerti. Karena biasanya kan setiap tahun itu setiap musisi itu punya pergantian sound. Biasanya kayak gitu. Apakah ini mereka lagu yang sebelumnya, gaya sebelumnya atau seperti apa gue gak tau. Tetapi yang pasti disini gue ngerasain perbedaan yang cukup signifikan antara live version dan dengan official audionya. Oke tapi it's oke, never mind. Lanjut. Terima kasih telah menonton! Oke, berubah. Terima kasih telah menonton! 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 Mungkin mereka sound engineer-nya beda-beda aja kali ya. Antara studio engineer dengan live engineer-nya mungkin berbeda. Tapi semuanya tetap overall mantap. Oke, kita langsung masuk lagi ke lagu berikutnya. Masih dari Roselia. Dan ini adalah lagu yang berjudul Frozen Horizon. Waduh, bukan ini ya, bukan Vertical Horizon. Apalagi bring me to horizon. Ini Frozen Horizon. Sebelumnya apa Roselia dengan Frozen Horizon? Let's check it out. Oh, baca puisi dulu dia. Nuh, sahdu sekali. Miss Cannon. Wuh, cantiknya. Oh, biru semua itu, gengs. Biru. Moet segera. Moet segera. Moet segera. Yume no Hawataki. Dragon Force Lady. Dragon Force Lady. Wah, 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 wah. Wah, 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 wah. Wuh. Wuh. Sambil senyum aja tuh main gitar. Terima kasih telah menonton! 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 Pake heels dong Main ruangnya pake heels Belum abis geng Belum abis Luar biasa abang-abangku That was Roselia Dengan Apa namanya Frozen Horizon Luar biasa gengs Mantap sekali Dan kita lihat dulu sebentar Karena ini lagi ajan Oke itu dia Roselia Dengan Frozen Horizon Bukan Vertical Horizon Apalagi Bring Me The Horizon Karena lagu ini benar-benar menembus Horizon Kenapa? Ini lagunya ngebut abis geng Lagunya benar-benar speed Tutak 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 Gak ada abis-abisnya itu gak ada capek-capeknya ya Stuck Bukan stuck apa sih namanya Consistence Consistence lagunya tuh gayanya seperti itu Dan ini emang powerful banget sekali lagi Semuanya powerful loh disini loh Sampai tadi saking powerfulnya itu Gitarisnya sampai bisa muter tuh mau main leadnya Gokil Gokil Ini lagu yang sebenarnya terdengar simple Tapi sejujurnya ini amat-sangat sulit Karena satu durasinya juga cukup panjang Kemudian temponya juga lumayan cepat Otomatis itu harus bisa menjaga stamina Baik para pemain instrumennya Baik dengan vokalnya juga apalagi Itulah yang menurut gue lagu ini jadi cukup spesial Makanya gue bilang tadi ini agak sedikit progresif nih Karena lagunya tuh agak-agak progresif rock Yang bikin ya mirip-mirip Dragon Force Tapi lebih enteng dikit gitu Apalagi yang bawain cewek-cewek ya Menurut gue ini tetap maksimal dan totalitas Luar biasa Mantap Roselia dengan Frozen Horizon Oke Kalau gitu kita langsung masuk aja ke lagu berikutnya Yaitu Res Azulian lagi Masih ada dua video gengs Jadi kita bersabar Mari kita nikmati Ini adalah lagu dari Res Azulian Saat mereka membawakan lagu Burnout Expose Burnout Seperti apa? Res Azulian dengan Burnout Let's get it on everybody Langsung banget nih gengs Dibawah kedugem-dugeman ini kita Wajib banget Oke Go Oke Semuanya siap Gila Dibuka dengan penampilan Yang bisa dengan DJ-nya Oke Kental sekali elektroniknya Kental sekali ini permainan DJ-nya Mantap sekali Mbak Risa yang luar biasa Sampai jumpa Dibuka dengan penampilan Jumon Mbak Risa yang luar biasa Dibuka dengan penampilan Mbak Risa yang luar biasa Dibuka dengan penampilan Dibuka dengan penampilan PEMBICARA 1 ada suara kentut elektronik gila membakar banget ini bukan dan Dinamika musiknya sesulian emang sangat bombastis. Ya, dia santai dia malah duduk. Makan gak dibuta dia. Show chime. No. Alright. Oke, dibawa kemana lagi nih kita? We're versus Switzerland. Wow, mulai jalan-jalan yang Mbak Resel. Mantul. Everybody headpack in your bank. Mantul, everybody. Gak berhenti-berhenti. Terus aja kita dibikin muter-muter sama mereka ini. Oh, dia bikin breakdown dulu. Oke, suaranya lah. Semua kita berhenti-berhenti. Ini adalah bahaya diri. Oh, dia seorang yang Mbak Resel. Oh, dia nikah. Oh, dia berhenti-berhenti. Oh, dia berhenti-berhenti. Oh, dia nikah. Oh, dia nikah. Oh, dia nikah. Rame habis, sumpah! Rame habis, sumpah! Oke! Rame habis, sumpah! 지금만 lagi berdaya terkendalam. Oke ada Adli pada vokal Aya iya iya Rachel dengan vokalnya Risa dengan bacotnya Mampus loh Luar biasa Rame abis Rame abis Risa Sulean dengan Burnout luar Biasa abang-abangku Cinta-cintaku mantul Sekali ini mereka memainkan musiknya Benar-benar membakar Membakar para penonton Dengan emosional dan dramatika Dinamika luar biasa fenomena Cakrawalannya pokoknya tertembus Hingga ke universal Mantap sekali gengs emang ya Kalau misalnya Risa Sulean itu kalau bikin lagu Itu luar biasa menurut gue Sangat-sangat-sangat-sangat dinamis Sangat benar-benar bikin kita tuh jadi Terhibur sekali Apalagi ya bahasanya yang bisa paling tepat Pokoknya fantastis lah ini mereka itu Menggabungkan dinamika elektronik musik Dengan rock musik itu Benar-benar ngeblame jadi satu Gokil sekalunya Luar biasa Mantap Oke kalau gitu kita masuk ke lagu terakhir dari part 3 ini Berarti ini adalah perpisahan kita Di perkenalan Roselia dan Risa Sulean Jadi tetap kemana-mana Tetap kemana-mana Tetap disini aja Karena apa? Karena setelah ini kita akan masuk kepada Saudara-saudara mereka yang lain Di keluarga Bang Dream Jadi jangan kemana-mana Video ini adalah video terakhir Tapi bukan yang menjadi paling akhir Oke Langsung aja kita lihat Risa Sulean Jadi kita lihat saja langsung Lagu terakhir di part 3 ini Risa Sulean dengan Hell or Hell Oh? Hell or Hell? Oh neraka atau neraka? Ya gue pilih surga lah gengs Masa masuk neraka Oke langsung seperti apa? Pasti panas sekali bagaikan neraka Get it on live everybody Waduh itu layar-layarnya Waduh Waduh Lampu-lampu tembakannya itu Waduh Ancing-ancing Ancing Oke Kita ganti baju dia Oke Berlisah dengan bermain Cepat Wah Pikir-pikir-pikir Ikut-ikutan itu Gitarisnya Oke Aduh skill Semuanya Apakah itu? Waduh Waduh Solo gitar ini Anjay Mantap banget Oh Oh mama Oke Natum sekarang Oke Waduh Berontak-berontak Tobut Mantul Oke Masing-masing Dimainkan instrumentnya Sambil bobo Dia sambil bobo Oh Oh my god Oh my god Oke Ganti antra cel Sekarang Liat cel Hmm 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 Suara apa itu? Oh 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 Oke 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 Disaster ini Disaster ini Hmm Mampus Lupa ada headbang semua Asik banget Sumpah Wuh Oke Aduh Aduh Klimaks Sudah gue Aduh Trot juga Dan ini Anjay Dikroyok Bama cewek-cewek Ini kita Terima kasih telah menonton! 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 Masuk ini Ke keyboardist solo Oke ada apa ini saling berhadapan Oke Gitar dan bassnya aduh gunting Wah anjay Wah gengs 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 Ini ya Bener-bener Sumpah Sumpah ini Ini gokil lah Gue gak tau bahasa apa lagi Yang bisa mendeskripsikan lagu mereka Dan musik mereka ya Yang pasti Rese Sulen ini Bener-bener membara Menembus Cakrawala Luar biasa Dan walah-walah-walah Dibikin turun dulu nih Naik lagi lu Atau-tau Atau-tau Mampus lu Mampus lu Oh my god Oh my god Oke berubah lagi Oke Ini gue suka nih Siap-siap nih Pasti ada sesuatu nih Oke Udah ngambil posisi Udah ngambil posisi Tidak 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 Wow iya loh Bener kan Oke solo Oke ada dua gitar Dimana gitar satunya lagi Oke musik Ampun mama Ya Allah ampunilah hambamu ini Yang tercabik-cabik dan terobok-obok oleh Reseswiland Gokil Oke 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 Sambil footstep ini gitarisnya Asik banget Mama Amazing Grace Everybody That was Reseswiland Penutupan yang sangat luar biasa dari Reseswiland Luar biasa geng Sudah delapan lagu Akhirnya kita reaction bersama Kita bergembira bersama Kita nonton bersama Kehebatan dari dua band ini Dan luar biasa Semakin mengenal Semakin sayang Semakin bercinta kita semua ya Oke Luar biasa Akhirnya sudah selesai juga Part 3 ini Total dengan 24 lagu Dan jangan kemana-mana gengs Pokoknya Gue ingetin sekali lagi Untuk berterima kasih kepada Mas Eben yang Men sponsori Video reaction kita ini Karena dengan Mas Eben Akhirnya kita bisa Have fun bareng Kita bisa nonton bareng Dan kita bisa saling kenal bareng Dan luar biasa Reseswiland Dan Roselia Benar-benar membahanan Dan membakar Aura kita semua Gox Gox Dan gox lagi Dan sekali lagi Gue ingetin juga Karena setelah part ini berakhir Berarti Masih ada Special edition Untuk mengenal Bandrim lebih jauh Jadi kita gak akan Apa namanya Gak akan kehilangan Roselia dan Resesulian banget Karena ada Saudara-saudara mereka Yang nanti kita akan Reaction bersama lagi Sekali lagi Itu semua Karena Mas Eben Yang sangat-sangat Berdedikasi tinggi Terhadap Musik kalitas Bang Dream Ya Dan yang pasti Gue secara pribadi Berterima kasih pada Mas Eben Karena sudah berdonasi Sudah memberikan support Dalam bentuk Saweria Dan juga rekomendasi Dari video-video kerennya Lagu-lagu kerennya Dan Sudah pasti juga Terima kasih untuk kalian semua Para penonton Para subscriber Yang sudah Menunggu-nunggu video ini Dan juga Memberikan semangatnya Memberikan supportnya Lewat komen Lewat subscribe Dan lewat apapun itu Pokoknya I love you Thank you so much Pokoknya sekali lagi Jangan kemana-mana Karena akan ada Special edition lagi Dari Bank Dream Oke Cukup sekian Untuk hari ini Perpisahan kita hari ini Kita akan ketemu lagi Di video berikutnya Gue Jun Ibrahim We'll see you next time Mad Fada Sampai jumpa